Budiman Sujat Miko resmi dipecat PDIP imbas mendeklarasikan dukungan pada Baca Pres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Lantas, seperti apa rekam jejak Budiman selama berkarir bersama PDIP? Budiman bergabung dengan PDIP sejak 2004 atau hampir 20 tahun. Dia memutuskan bergabung dengan PDIP setelah terserat kasus kerusuhan 27 Juli 1996. Atas kasus itu, Budiman difonis 13 tahun penjara karena dianggap sebagai aktor intelektual peristiwa tersebut. Budiman dinyatakan bebas, pada Desember 1999, usai mendapat amnesti dari Presiden Gusdur. Selama di PDIP, Budiman pernah menjadi anggota DPR selama dua periode yakni periode 2009-2014 dan 2014-2019. Saat masih jadi kader PDIP, Budiman mengaku pernah ditawari menjadi Menteri Desa oleh Presiden Jokowi. Tawaran diberikan pada 2014, saat pertama kali Jokowi menjabat sebagai Presiden. Lalu Budiman kembali diberi tawaran serupa pada 2015. Namun lagi-lagi, tawaran Menteri Desa gagal terwujud lantaran adanya kebutuhan dinamika politik. Karena hal itu, lantas Budiman menyatakan bahwa dirinya tidak pandai menjadi Menteri. Budiman juga mengaku tak pernah meminta jabatan tersebut kepada Jokowi. Sebelumnya, surat pemecatan Budiman telah ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Budiman menilai, pemecatan itu menjadi penanda salah satu episode hidupnya sebagai manusia politik. Terima kasih telah menonton!